Intro Di samping itu Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isnaini meminta Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan komitmen yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan pengusaha advertising Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin M. Isnaini Meminta Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama dengan pengusaha advertising Di antara poin yang disepakati adalah pihak pengusaha advertising diberikan kelonggaran hingga kontrak kerja dengan customer selesai Karena sudah ada komitmen maka jalankan sesuai komitmen yang sudah disepakati Jangan sampai ada inkonsistensi terhadap keputusan yang diambil Soal pembongkaran reklama, politisi Partai Gerindra ini menyatakan harus dikomunikasikan dengan pengusaha advertising Termasuk konsep dan regulasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman Banyak hal mungkin diperda tahun 2014 tentang pengusahaan reklama itu yang mungkin secara interpretasi sangat berbeda Yang mungkin nanti akan kita coba carikan penyekunan agar bahasa-bahasa dan pasal-pasal itu bisa secara terang beneran Mengatur, mendefinisikan, meninterpretasikan sesuatu yang tidak ada debat-debat seperti itu Apalagi banyak masing kota perdagangan dan biasa Jadi kita harus melihatnya dari sudut perspektif ekonomi juga Dalam konteks itulah kita melihat bahwa daerah lain itu mampu untuk bisa menyalanggakan Bandung Kenapa kita tidak sebetulnya Apakah ini sesuatu yang dianggap sangat urgent untuk diselesaikan, saya kira kan belum juga Jadi saya berharap ada kearifan lah yang bisa ditampilkan dalam hal ini Sehingga baik dari segi pihak pengusaha, pihak pemerintah kota Mekun Dewan juga bisa Menseneggikan seperti itu Sehingga dari pilar-pilar inilah tentunya lagi-lagi memberi satu keuntungan bagi masyarakat Nah untuk itulah penyelesaian juga harus seperti yang bagus, yang arif Sehingga hal-hal yang notabene itu menimbulkan satu kegaduhan itu tidak terulang lagi seperti itu Pemko Banjarmasin sebelumnya mengirimkan surat pemberitahuan pembongkaran kepada sejumlah pengusaha advertising Surat itu mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2010 Tentang penoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan Yang menyebut Pemko tidak boleh memberi perpanjangan masa izin Lantaran dinilai membahayakan pengguna jalan Murtasya, BanjarTV Terima kasih telah menonton!